Rahwana, yang dikenal sebagai Langkapati, adalah salah satu karakter terpenting di dalam Ramayana. Sri Rama adalah awatara ketujuh dari Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sri Rama telah berhasil membunuh Rahwana di dalam medan pertempuran. Apa yang menjadi rahasia kematian Rahwana dan siapa saja yang menjadi penyebab kematiannya? Di samping itu juga, panah yang digunakan Sri Rama untuk membunuh Rahwana adalah bukan panah biasa. Panah ini ternyata ada hubungannya dengan rahasia kematian dari Rahwana. Di dalam postingan kali ini akan admin rangkum semua kisahnya. Silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk selalu men-support channel Hindustory Indonesia. Tidak peduli sebeberapa kuat seseorang, mereka pasti memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan terbesar Rahwana ternyata tersembunyi di dalam pusarnya dan hanya keluarganyalah yang tahu tentang itu. Rahwana telah melakukan pertapaan untuk menyenangkan Dewa Brahma. Ia bermeditasi selama 10.000 tahun. Rahwana melakukan pertapaan ini untuk meminta anugerah pengetahuan dan juga keabadian dari Dewa Brahma. Tetapi Dewa Brahma tidak bisa memberikan anugerah keabadian. Oleh karena itu Dewa Brahma memberikan Amrita. Rahwana lalu menyembunyikan Amrita itu di dalam pusarnya. Sehingga tidak ada yang bisa membunuhnya. Ia menyimpan Amrita itu di pusarnya karena dia tahu siapa yang bisa menyerang organ tertentu seperti pusar. Lalu dengan demikian, rahasianya akan tetap menjadi misteri dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Ketika Rama dan Rahwana bertempur, Rama memenggal kepala dan juga lengan Rahwana berkali-kali. Tetapi organ tubuh Rahwana tetap bisa bergabung kembali. Wibisana adalah saudara dari Rahwana. Ia memberitahu Sri Rama rahasia hidupnya di pusar Rahwana. Oleh karena itu, di dalam pertempuran, Sri Rama memanah Rahwana di bagian pusarnya yang menyebabkan dia jatuh dan mati. Tetapi panah yang digunakan Sri Rama untuk menyerang Rahwana juga merupakan misteri. Menurut legenda ini, Dewa Brahma ragu-ragu untuk memberikan anugerah keabadian kepada Rahwana. Dia berkata bahwa ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa abadi di dunia ini. Atas kegigihan Rahwana dalam bertapa, Dewa Brahma memberinya anak panah khusus. Kemudian Dewa Brahma berkata bahwa hanya panah itu yang bisa membunuh Rahwana. Selagi panah itu masih disimpan oleh Rahwana dan tidak ada orang yang mengetahui soal panah itu, maka tidak akan ada yang bisa membunuhnya. Setelah itu, kemudian Rahwana secara diam-diam menyembunyikan anak panah di tiang di belakang singgah senanya di istananya. Wibisana tahu tentang panah itu, tapi ia tidak tahu di mana panah itu ditempatkan. Kemudian Hanuman mengambil wujud seorang astrolog dan menyamar lalu pergi ke langkah dan mulai mengajar masa depan di sana. Mandodari adalah istri dari Rahwana pun mendekatinya dengan keinginan untuk mengetahui masa depannya. Dia memberitahu Mandodari bahwa hidupnya dalam bahaya karena panah yang diterima suamimu dari Dewa Brahma. Mandodari menjadi sedih dan ketakutan mendengar hal ini dan memberitahu Hanuman lokasi panah itu. Hanuman lalu mengambil panah itu dari sana dan memberikannya kepada Sri Rama. Dan dengan panah itu Sri Rama berhasil membunuh Rahwana. Oleh karena itu, juga dikatakan bahwa bukan hanya saudara laki-laki Rahwana yaitu Wibisana, tetapi juga istrinya Mandodari yang menjadi penyebab kematiannya. Sekianlah video dari Hindu Story Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Dan mari kita sama-sama kupas semua kisah Purana. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.